Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Merita Ayuanggrini dari kelas 10.4 disini saya akan menyebutkan 3 tanaman sekaligus yang pertama ada tanaman biji terbuka atau yang sering disebut dengan giospermai yang kedua ada tumbuhan biji tertutup atau yang sering disebut dengan angiospermai di dalam tumbuhan angiospermai ada 2 tanaman yang berbeda atau 2 jenis yang berbeda ada dikotil dan monokotil dan disini saya akan menyebutkan 3 tanaman tersebut dari dikotil, monokotil dan giospermai atau angiospermai dan disini saya akan juga menyebutkan beberapa klasifikasi yang ada di tanaman tersebut mari guys kita simak videonya ya yang pertama yaitu ada tumbuhan cemara atau giospermai klasifikasinya yaitu kingdom plantai sub-kingdom philip plantai infra kingdom sereptopita superdefinisi embryopita definisi tracheopita subdefinisi yaitu spermatopina klas prinsusida sub-klas prinidae ordovinales familicus lescae genus platus peispeis pleikus elegoinus liselfrenko ciri-ciri dari tanaman cemara yaitu 1 bentuk loon yang berutu yang kerucut 2 kayu dan kulit cemara yang berwarna coklat kehijauan ketika masih muda selanjutnya yaitu ada manfaat cemara yang satu untuk meredakan stres kedua untuk mengatasi petuk dan ketiga mengobati cacingan selanjutnya dari tanaman mangga ada ciri-ciri yang pertama akar yang cabang dan tunggang yang kedua memiliki batang yang sangat kuat yang ketiga daunya yang tunggang dan tidak memiliki penumpu atau anakan dan yang keempat ada bunganya yang berbentuk kerucut dan yang terakhir yaitu di tengah buah terdapat biji selanjutnya ada manfaat dari pohon mangga yang pertama ada untuk sumber vitamin yang kedua untuk sumber dari antioksidan dan yang terakhir mengandung baik toksimikal yang baik bagi kesehatan selanjutnya yaitu ada pandan klasifikasinya yaitu kingdom lantai sub-kingdom viripit lantai indra kingdom streptopita superdefinisi embrobita definisi tracheopita subdefinisi spermatobina kelas magnelopsida superordoliliana ordopanala danales family pandelana stride genus pandelus ff spesies pandelus amar livalius selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pandan yang satu daunnya yang wangi dan terselun secara roset yang rapat dua bunga pandan yang majemuk dan berbentuk benggol dan berwarna putih dan ketiga diding buah yang berbentuk dan mempunyai warna jingga selanjutnya ada manfaat dari pandan satu menurunkan kadar gula dua meningkatkan nafsu makan dan yang terakhir menetelisi racun sekian dari saya Merita Ayu Anggrini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh